Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihinasta'in Wa ala muridulia wadid Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Iwan mursalin Sayyidina wa mualanah Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Pertama-tama, marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur kita Kehadirat Allah SWT Karena atas segala lipah rahmatnya Kita semua bisa hadir di majelis ta'lim Soleh hari ini Dengan sehat Dan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini Alhamdulillah Alhamdulillah Solawat serta salam Tak lupa tetap tercurahkan kepada Junjungan nabi kita Nabi Muhammad SAW Allahumma Soleh ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Apa kabar ibu-ibu semua Alhamdulillah sehat Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT Baik ibu, alhamdulillah Di kesempatan kali ini Di minggu terakhir, bulan Mei Diberi kesempatan Kita semua untuk belajar tahsin Tahsin al-Quran Insya Allah untuk sore hari ini Kita akan belajar tahsin Surah Surah yang Surah yang sangat Familiar Yang setiap hari kita baca Di setiap Solat kita baca Di setiap Doa Mungkin kita kadang Diada yang baca Surah apa itu ibu-ibu? Ya, al-Fatihah Insya Allah Sekarang ini kita belajar Tentang surah al-Fatihah Kenapa Kita harus Membaca Al-Quran itu Dengan baik dan benar Jadi Kita harus Membaca Sesuai dengan Kaidah-kaidah Kani guru Nah, apalagi Surah al-Fatihah ini Surah yang Menjadi salah satu Surah syahnya Solat Jadi Mau tidak mau Kita harus belajar Cara Membacanya Dengan baik dan benar Nah, Al-Quran Jangan sampai dengan Cara baca Al-Fatihah kita salah Jadinya Solat kita tidak diterima oleh Allah SWT Nah, Al-Quran Baik Sebelum kita Yang mulai Mari kita baca Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Semoga Apa yang kita pelajari Selalu diberi Keberkahan Allah SWT Saya baca dulu Nanti setelah itu Kita urai Satu persatu Dan nanti Gantian saya baca Terus ibu-ibu semua Ikut Mengikuti Ar-Rahmanirrahim Di rohnya itu Terdapat Apa Tashdid Tashdid itu Berarti Ar-Rahmanirrahim Itu cara bacanya Keseringan Kalau kita dengar Banyak orang yang salah Itu bacanya gini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Itu salah ya ibu-ibu Karena di rohnya Ada tashdid Bismillahirrahmanirrahim Nah Kita bacanya Ada juga biasanya Saking Fasehnya Biasanya Saking orang itu Ada yang baca gini Bismillahirrahmanirrahim Enggak Bukan ibu Karena itu bukan Huruf yang Diaplikasikan dengan Bibir Kalau yang Dengan bibir itu Ba Ma Mim Waw Fa Tapi kalau roh Bukan Jadi Bismillahirrahmanirrahim Bukan Ar-Rahmanirrahim Bukan gitu Kalau semua kita baca Ar-Rahman Bibir kita ngikut maju kan Nah Sedangkan roh itu bukan Huruf yang Dengan Dengan Menggunakan Dengan kedua bibir Kalau yang dengan bibir tadi Waw Mim Ba Sama Fa Ro bukan termasuk Jadi Bismillahirrahmanirrahim Itu Dari Dari Bismillah itu Yang Kesalahan Yang paling banyak Ditemukan Salah kita Pengucapannya Terus Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Itu kan Nirrahim Dia Dapat Dua Jadi Jangan terlalu Sampai Terlewat Panjangnya Jadi Cukup Bismillahirrahmanirrahim Mari kita Baca Bersama-sama Wahid Isnani Salata Bismillahirrahmanirrahim Ulangin Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Tadi Perlu Dicatat Kembali Ro nya Tadi Bukan Bismillahirrahmanirrahim Bukan Gitu Tapi Bismillahirrahmanirrahim Jadi Bibirnya Ini Nggak Nggak Usah Ikut Maju Nggak Nirrahim Tidak Seperti Itu Lain Sekali lagi Wahid Isnani Salata Bismillahirrahmanirrahim Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Ayat selanjutnya Alhamdulillahirrahim Robbil Ro nya kan tadi misalnya ketemu ba Jadi Ba nya bertajdib Alhamdulillahirrahim Di ayat selanjutnya Alhamdulillahirrahim Kesalahan yang sering terjadi itu di Al Al itu biasanya kebanyakan orang baca itu ada yang di Alhamdulillahirrahim Dia lam Bersukun Tetapi bukan termasuk huruf Kol 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 Lam bukan termasuk huruf Kol Kol Jadi ketika baca jangan sampai kita salah bacanya Alham Bukan Karena lam itu bukan huruf Kol Kol Disini ada lam Bersukun Bacanya cukup Alham Al Gak usah di pantul-pantulin Alham Tidak Alhamdulillah Itu kesalahan yang paling sering terjadi Biasanya Alhamdulillahirrahim Gitu Padahal lam itu bukan huruf Kol Kol Sekarang huruf kol Kol Ada berapa Ada lima Ba Jin Dal To Kof Ada lima Jadi selain huruf lima tadi ini Bacanya tidak ada yang dipantulkan Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Wahid isnani salasa Alhamdulillahirrahim Selanjutnya sama kayak yang seperti yang tadi Arrohmanirrahim Wahid isnani salasa Alhamdulillahirrahim Sekali lagi Alhamdulillahirrahim Ingat yang di Beritasi tadi bukan Arrohman Tapi Arrohmanirrahim Selanjutnya Maliki Maliki Yaumid Maliki Yaumid Di Maliki Yaumid Maliki Biasanya Di Maliki Kinya tuh kadang ada yang bacanya hilang Jadi Maliki Yaumid Di Gak jelas Padahal disitu ada Kaf Berkasroh Kaf yang ada Harokat kasrohnya Jadi Maliki Yaumid Di Ki Kinya harus jelas Maksudnya Jangan sampai Kedengerannya Dia cuman Dia kedengerannya Seperti kaf Bersukun Tidak Tapi disitu kafnya Berharokat kasroh Maliki Yaumid Din Nah Yaumid Din Wow Wow yang tadi Apa Termasuk Huruf yang Lebih berarti Maliki Yaumid Din Satu Dua Tiga Maliki Yaumid Din Sekali lagi Wahid Ithnani Thalatha Maliki Yaumid Din Selanjutnya Iya Karena Budua Iya Kanasta'in Di Iya Karena Budua Iya Kanasta'in Di Ya'nya Situ Di Ya'nya itu Terdapat Tashdir Tapi Kebanyakan Orang Bacanya Iya Karena Budua Iya Kanasta'in Padahal Iya'nya itu Terdapat Tashdir Jadi kita harus Memberi Haknya Kita harus Kasih Penuhi Haknya Iya Ka Iya Ka Iya'nya itu Yang pertama Ada Tashdir Yang kedua Juga ada Iya Ka Isnani Isnani Salasal Iya Kanabudua Iya Kanasta'in Iya Yangnya panjang Iya Ka Ka K-nya pendek Iya Kanabudu Du-nya pendek Ibu-ibu Jadi Kita harus Hati-hati Iya Kanabudua Iya Kanasta'in Wahid Isnani Thalata Iya Kanabudua Iya Kanasta'in Na' Budu Du-nya pendek Nasta'in Itu bukan Sin Eh Maaf Bukan huruf Apa Sor Bukan huruf Sor Bukan huruf Sin Tapi Sin biasa Sah Iya Kanabudua Iya Kanasta'in Sin biasa Bukan sin Bukan sol Iya Kanabudua Iya Kanasta'in Wahid Isnani Thalata Iya Kanabudua Iya Kanasta'in Nasta'in Sin Selanjutnya Ihdi Nasirotul Musta'in Disitu ada hak bersukun Ihdi Ihdi Ihnya itu Gak terlalu tebal Maka Ih Enggak Jadi Iya Bukan dari dada Dari tenggorkan Haknya itu Terus Keluarnya Keluarnya itu Gak usah banyak Terlalu banyak angin Biasa aja Ihdi Hak Ihdi Gak Jangan sampai Ihdi Nasir Gak Biasa aja Ihdi Nasir Setelah itu Setelah huruf Nun Kita ketemu Sol Ihdi Nasir Sol 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 Jadi Ihdi Eh Maaf Ihdi Nasir Otol Mustaqim Ihdi Nasir Otol Mustaqim Nah Mustaqim Itu Qof Qof Nya Disitu Qof Bukan Qaf Biasa Jadi Bukan Mustaqim Tapi Mustaqim Qof Ihdi Nasir Otol Mustaqim Ihdi Nasir Otol Mustaqim Kebanyakan Memang huruf Sol Itu Ada Banyak Yang salah Maksudnya Kadang Kadang Yang baca Gini Ihdi Nasir Otol Mustaqim Si Apa Ihdi Nasir Itu Dibacanya Nasir Itu Bukan Sin Tapi Sol Ihdi Nasir Otol Mustaqim Tapi Banyak Juga Yang baca Ihdi Nasir Otol Bukan Itu Bukan Sin Tapi Sol Tiberu Ihdi Nasir Otol Mustaqim Wahid Isnani Salasa Ihdi Nasir Otol Mustaqim Sekali Lagi Wahid Isnani Salasa Ihdi Nasir Masih sedikit Kedengaran So Nya itu Kebacanya Shib So 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 Nanti Setelah kita Belajar Al-Fatihah ini Insya Allah Di kedepannya Kita bakal belajar Makhulijul Huruf Dari Dari Abad Sampai Abad Amzawawu Ya itu Insya Allah Selanjutnya Si Rol Tol Ladi Na An Amta Alayhim Si Tetap So Pake So Si Rol Tol To Dia disitu To Bukan Ta Tapi To Si Rol Tol Ladi Na An Amta Alayhim Ini kebanyakan yang salah Banyak banget An Amta Alayhim Semua dibaca An Amta Alayhim Disitu beda Ada yang alif Biasa Ada yang Ain Nah Jadi Beda Si Rol Tol Ladi Na An An Disitu pertamanya Alif Biasa An An Setelah itu Ain An Amta Alayhim Di Alayhim Tadi juga Pake Alayhim Lagi Jadi An Am Ta Alayhim Nah Sekarang Sirot Alladhina An Amta Alayhim Wahid Ifnani Talatha Sirot Alladhina An Amta Alayhim An Amta Alayhim Alifnya An A nya Cuma di An An Terus Setelah itu An Amta Min Buruf Kolkola Atau Tidak Mim Mim Kolkola Atau Tidak Berarti Bacanya Nggak boleh An Amta Alayhim Nanti Saking Semangatnya Sampai Mimnya Dikolkola In Amta Enggak Jadi Mimnya Tadi Bukan Kolkola Amta Amta Alayhim Amta Alayhim Amta Alayhim Amta Amta Sama Alayhim Pelangin Amta Alayhim Wahid Ifnani Talatha Amta Alayhim Tadi Sudah tahu Bedanya Ibu Yang mana Alif Biasa Mana yang Ruf'ayn Sirat Aladhyena An'amta Alayhim Wahid Ifnani Talatha Sirat Aladhyena An'amta Alayhim Turgil Mardu Kutubi Alayhim Walad Dollin Alayhim Nah Jadi Yang Woyril Mardubi Rho 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 Itu Bukan Go Tapi Rho Ya Bukan Go Tapi Rho 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 Mardubi Mardubi Rho Di situ Ada Rho Itu kan Rho Bersukun Nah Banyak Juga Yang Baca Rho Dipantungkan Rho 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 An'am Baca Gitu Tapi Itu Rho 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 Selanjutnya Kesalahan Yang Terjadi Yang Rho 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 Lidahnya itu condong ke kanan, nempel gigi sebelah kanan Dol, dol, dol Tapi dia tidak keluar, lidahnya tidak keluar Dol, dol Ghoiril maghdubi alaihim walau dolim Itu yang kesalahan tadi, yang selanjutnya, yang dol tadi, huruf dol Dia agak suka sebelah kanan, maghdubi, dolbi Selanjutnya Alaihim pake'ain, alaihim walau dolim Dolnya panjang kan Selanjutnya, langnya disitu, langnya bertajdid Jadi, walau dolim Lang tasdidnya itu tidak boleh dihilangkan Kebanyakan bacanya ada yang baca Ghoiril maghdubi alaihim walau dolim Nah, langnya bertajdid Walau dolim Amin Amin Kita ulangi dari Ghoiril maghdubi alaihim walau dolim Wahid ihnani salasa Ghoiril maghdubi alaihim walau dolim Namnya bertajdid Walau dolim Wahid ihnani salasa Ghoiril maghdubi alaihim walau dolim 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 Insya Allah dengan nanti kita sering latihan Entah di rumah, entah lagi masak Kita lebih terbiasa Insya Allah bacaan kita akan lebih bagus, bagus, dan lebih bagus lagi Sekarang kita dari awal lagi dari bismillah sampai akhir Setelah saya baca, ibu-ibu mengikuti Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Arrohmanirrohim Arrohmanirrohim Maliki yawmiddin Maliki yawmiddin Iyaka na'buduwa Iyaka nasta'in Iyaka na'buduwa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal musta'in Ihdinas siratal musta'in Siratul lazim an'amta'alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walad-dollin Alhamdulillah Untuk sore hari ini insya Allah kita belajar sampai situ saja Semoga apa yang kita pelajari Kita diberi Kemudahan oleh Allah Supaya kita bisa Melafatkan dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa diberi kesempatan untuk mengamalkan Untuk anak-anak kita Untuk saudara kita Atau untuk teman-teman kita semua Sebelum itu Ibu Sebelum saya tutup Mohon doanya untuk santri-santri kita Anak santri nazara Semoga selalu dimudahkan dalam menghafal Al-Quran Semoga Bukan hanya hafal saja Tapi akhlaknya seperti akhlak Al-Quran Tingkah lakunya seperti Tingkah laku yang Tingkah laku yang Berpedama pada Al-Quran Jadi sepat sifatnya Jadi semuanya Sesuai Apa yang diajarkan dalam Al-Quran Terima kasih banyak Atas perhatiannya Ibu-Ibu Insya Allah Kedepannya kita akan belajar kembali Di Jumat Minggu kelima Jadi sebenarnya ini Ustaz Anda Malik Kita belajar tentang Flip Ya Flipki Nah Berhubung Ustaznya Ada Utur halangan Jadinya Kita Tahsinnya ini Kita minusnya Kita ganti tahsin Sebenarnya tahsin jadwalnya Di Jumat kelima Tidak ada kepada setiap bulan Jadi Kemungkinan Selang seling Jadi bulan ini ada Bulan depan gak ada Bulan ini ada Bulan depan gak ada Selanjutnya nanti Kita akan belajar tentang Insya Allah Makhorijul huruf Itu penting juga Makhorijul huruf Tempat keluarnya Baca Al-Quran Muruf-uruf hijaya itu Mungkin sekian dari saya Mohon maaf Apabila ada kesalahan Atau salah kata Terima kasih Atas perhatiannya Sumas Akhirul kalam Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax